Kita beralih ke berita mancanegara pemirsa ratusan pengacara di India berunjuk rasa menolak adanya pendampingan hukum bagi para pelaku pemerkosaan seorang mahasiswi beberapa waktu lalu. Aksi ini digelar bersamaan dengan sidang para terdakwa kasus pemerkosaan di pengadilan setempat. Sidang pertama kasus pemerkosaan digelar pada Kamis siang waktu setempat. Pihak kepolisian telah menyiapkan surat dakwaan setebal seribu halaman bagi ke-6 tersangka. Agenda sidang diwarnai unjuk rasa ratusan pengacara di luar gedung pengadilan. Lebih dari 2.500 pengacara yang telah terdaftar dan memiliki izin menolak menangani kasus pemerkosaan seorang gadis berumur 23 tahun yang dilakukan 6 pemuda mabuk. Para pengacara ini beralasan kasus pemerkosaan tersebut sangat tidak bermoral. Dengan adanya penolakan ini, maka pemerintah India harus menunjuk pengacara untuk membela terdakwa karena setiap terdakwa berhak mendapat pendampingan hukum saat diadili. Sementara itu pihak kepolisian India telah menyatakan akan mendorong sanksi terberat bagi para pelaku, yaitu hukuman mati.